Intro Foodies yang lagi pengen anget-anget Aku kesini-sini yuk kita makan sup terenak di dunia nih Yakni rawon Rawon yang mau kita review ini tapi berbeza loh foodies Gak pake potongan daging tapi pake daging suir Rawon sebanyak ini cuma bisa bertahan selama 5 jam aja Liat tuh yang antri Warung ini emang gak pernah sepi ya Siapa cepet ya dapet foodies Foodies aku lagi ngantri rawon ngelomnya Bu Ida di kota Tidakius Jawa Timur Wah kayaknya emang butuh usaha ya Kalo misalnya pengen makan rawon ini Liat aja tuh antrinya panjang banget kita antri dulu Antrian panjang begini udah pasti gak bisa dihindari sih Tapi warung rawon ngelom Bu Ida ini tempatnya cukup luas foodies Jadi kalo kepengen makan bareng sama keluarga atau besti Masih aman banget nih Budi setelah kita antri dan sekarang masih antri panjang banget ya kan Yowes lah kita sedikit izin sama bapaknya Ini Pak maaf ya Pak izin ya Oke Itu ada apa aja sih? Ada empal goreng Ada? Ada keren sehingga Keren sehingga Ada buli Ada rawon Oke Wah kalo disini dia memang pake empal goreng khasnya ya Rawonnya empal goreng Oke Kalo pengen endulnya level up Pilih varian campur aja foodies Jadi bisa icip-icip semua varian buat isian rawonnya Tapi kalo kepengen yang simple-simple aja Monggo pilih yang satuan Wah Danima mau memanfaatkan kesempatan ya kan Mumpung di Sidoarjo jadi kode pesen yang komplit-plit-plit Nah berhubung bapaknya sibuk banget Ropopo kita ambil aja sendiri ya kan Kita self-service nih foodies Ini dia nih Wadidaw Kemudian kita ambil ini dikit Izin ya Pak Nih kita ambil Apa namanya Serudeng Terus ini boleh Ini tahu Bali Tuh dia Wow ini kayaknya enak banget foodies Serius Daging empal sudah direbus selama 2 jam foodies Lalu disuir-suir dan lanjut digoreng Proses gorengnya juga bentaran aja kok Jadi gak terlalu garing Hasilnya rasa dan tekstur empal masih ketara banget Ditambahin juga nih toge segar dan sambal foodies Dan ini biar makin mantep kan ya Nah kalo sambal mah additional aja Yang gak demen yaudah monggo bisa di skip ya Wah ini dia nih Udah penuh aja ya Karena aku tengah aja pesen yang campur Biar komplit semua isiannya Pak kalo gitu Ditambahin kuahnya doang ini Yang full yang banyak pokoknya Oke yuk Tambah sambal juga Sama esnya manis Oke yaudah lah Kalo gitu kita tunggu aja Karena Lu ame banget Nanti mengganggu lagi Sudah jual selama 17 tahun Rawon ngelong Bu Ida ini tuh famous banget loh Pokoknya mah wajib jadi list cleaner kamu Kalo lagi di Sidoarjo ya foodies Ya tapi saran aja nih Kalo gak mau antri lama Yaudah datangnya pas awal buka aja Sekitar jam 4 sore Kalo udah jelang maghrib Aduh alamat mengular itu antriannya Oke tadi aku udah antri ya kan Panjangman antrinya Kita langsung aja sikatul ya Disini tuh bukan hanya rawon aja Tapi dicampur semua ya kan Ada gula Kemudian ada tahu jengit balik Terus ada gini Empalnya Empal goreng Aku mau Campurin semuanya dulu ya kan Wow Hmm Apulih Rasanya gurih banget Nih Empalnya juga Karena dituwir ya Jadi gak ada effort sama sekali Kalo kita misal makan ini Lihat Hmm Wow Hmm Masuk deh Ini rawon Terenak Yang pernah aku makan Wow Jadi kuah rawonnya itu Bener-bener gurih banget Dan sedikit pedas ya Karena udah dicampur dengan sambal Sesuai prediksi BMKG ya Dan kalo rawon ngelombu Ida ini Rasanya udah Wuhh Mantap Daging dan empalnya yang lembut Ditambah dengan kuahnya yang gurih-gurih segar Pas banget sih Dicampur dengan nasi putih Mantep Poh Pudis Wow Ini aku pengen campur dengan sambal Kalo misal aku makan yang versi original Kalo menurut aku Kuah rawonnya enak banget Rasanya gurih Mantep pokoknya Dicampur dengan nasinya putih Sekarang ini Aku pengen campur lagi sama sambal ya Karena tadi pedasnya kalo menurut aku masih kurang ya Meskipun aku sebenernya gak tau demen pedas ya Cuman ya Kita coba aja lagi Wuhh Ini dempalnya Keren senganya Tuh Kita satuin Pudis Ini dia Wadidaw Bismillahirrahmanirrahim Duh Outlooknya gak sih ini kalo begini ceritanya Karena mulai dari kerengsengan Gule hingga rawonnya tuh bener-bener enak Pantesan ya Pada rela berdiri lama Demi rawon Ngelombu ide Bumbu kelowaknya tuh Autentik banget loh Pudis Ditambah lagi harganya juga masih ramah banget Yakni 30 ribu rupiah Yowes Yowes Yang cinta rawon nih Gaseng aja ya Jangan sampe kelewat Cus ya Alamatnya di Jalan Raya Ngelomb Nomor 366 Kebupaten Sidoarjo Jawa Timur Yowes Salah Pudis Aku pengen ngabisin semuanya Karena belum kuas ya kan Pokoknya kalo misalnya kamu pengen Icip-icip rawon Ngelombu Ida Ini alamatnya ada di Sidoarjo Jawa Timur Bukanya dari jam 4 sore sampe sehabisnya Pokoknya cepet harus kesini ya Karena Kuliat Yang datang silih berjaki Gak pun tak perhenti Ingat Ini dia yang namanya makan Rece Bener rece Tabirosa Gak rece Haa Bikありがとうございました Kisah 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 Bye Bye Bye